Terima kasih Bapak buat anugerah Tuhan, bahkan buat kesempatan kami masih boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan masih mengizinkan kami. Boleh bersama-sama ada di ibadah doa malam pada malam hari ini. Bapak biarlah engkau menuntun kami, bahkan memperdengarkan firmanmu kepada kami. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan Tuhan rahasia firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita sama-sama mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Bahkan Tuhan yang terus mengadakan setiap hari demi hari bagi kita nikmati. Kita patut mengucap syukur dan terus bersyukur tidak ada hentinya kepada Tuhan buat anugerahnya bagi setiap kita. Ada banyak orang berkata bahwa doa itu adalah kekuatan kita. Bahwa doa itu adalah nafas hidup bagi setiap kita. Dan bahwa doa itu adalah segalanya bagi orang Kristen. Tetapi saya percaya kita juga mau mengalami doa yang berkuasa. Sehingga kita ini bukan hanya berdoa. Tapi kita mengalami apa yang kita doakan. Bahkan kita mengalami kuasa doa tersebut. Di hari-hari yang sulit ini. Bahkan di masa-masa yang sukar ini. Saya percaya tidak ada lain kekuatan kita selain hanya dekat dengan Tuhan saja. Yesus sudah berkata bahwa di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Dan sekarang kita sedang melihat masa-masa sukar di depan kita. Ada banyak ketidakpastian di depan kita. Dan saya percaya itu semua harus kita hadapi. Harus kita jalani. Tetapi bagaimana kita berespon itulah yang terpenting hari-hari ini. Saya percaya Tuhan pun adalah Tuhan yang mau menyatakan mujisatnya bagi orang-orang yang terus percaya kepada dia di hari-hari ini saudara. Ya karena itu malam hari ini. Saya dan kita semua tentunya rindu. Menjadi orang-orang yang terus setia berdoa. Tapi doa itu benar-benar kita alami kuasanya. Ada begitu banyak kesaksian yang saya dengar dari orang-orang yang terus berdoa mengandalkan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mereka mengalami ya kuasa doa itu. Dan banyak juga yang datang dan bertanya bu, saya sudah berdoa bu. Tapi kenapa? Ya saya tidak pernah mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Tapi saya tidak mengalami jawaban doa itu. Nah hari ini saudara, ya saya rindu supaya firman Tuhan boleh dibukakan bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa. Firman Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ternyata untuk berdoa pun ya kita harus tenang dulu. Untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengalami kuasa doa itu maka kita harus tenang di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang tenang itu adalah orang yang percaya pada Tuhan. Kalau kita tidak tenang maka ya itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan. Karena hanya orang yang mempercayai dan beriman pada Tuhan yang akan tenang. Mengapa seringkali doa kita tidak dijawab? Karena ya kita berdoa dengan tidak tenang. Lalu orang bertanya, lah bu kalau saya lagi tidak tenang, saya lagi tidak percaya, saya lagi khawatir, saya lagi gusar, saya lagi galau. Ya apa yang harus saya lakukan? Ya karena kalau saya berdoa dengan tidak beriman berarti kan itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya kalau saudara lagi galau, lagi banyak masalah tertekan hari-hari ini, maka yang perlu saudara lakukan adalah banyak memuji menyembah Tuhan. Karena itu mengapa dalam setiap ibadah kita ini selalu datang naikkan pujian dulu. Itu gunanya untuk membajak hati kita supaya iman kita itu dibangun. Ketika iman kita sudah dibangun lewat pujian penyembahan, barulah kita berdoa dengan iman percaya pada Tuhan. Ya jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa kata firman Tuhan. Ya karena segala kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kita harus menjadi tenang. Nah mengapa kita tidak bisa melihat kuasa doa itu terjadi dalam hidup kita? Yakobus pasal yang pertama saudara, ya ayat yang kelima dan ayat yang keenam disana firman Tuhan berkata begini. Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya ayat ini berkata, tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hikmat itu kita perlukan tentunya lebih dari segala-galanya di hidup ini. Kalau kita kekurangan hikmat ke hari-hari ini, kita kekurangan iman mungkin atau kita ada dalam masalah soalan tekanan yang begitu berat. Ayat ini berkata, hendaklah ia meminta kepada Allah. Doa adalah sarana kita berkomunikasi dan menyatakan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi ya Tuhan itu bekerja dengan cara Tuhan itu sendiri. Ada prosedur ya yang harus kita lakukan ketika kita mau sesuatu dari Tuhan. Kita menghadap kepada manusia saja ada prosedur yang harus kita lewati dan kita laksanakan apalagi kalau kepada Tuhan. Ya prosedurnya itu apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6 ini prosedurnya saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu lewat doa kita firman Tuhan berkata, Hendaklah kita memintanya di dalam iman. Ya saudara mengapa seringkali kita tidak melihat atau tidak mengalami kuasa dari doa kita? Karena banyak orang itu meminta tidak dalam iman. Meminta dalam iman itu yang seperti apa? Ya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Di dalam iman itu ada unsur harapan dan bukti. Nah ini yang susah. Kenapa? Karena manusia itu selalu maunya yang sudah dilihat. Mengharapkan sesuatu yang belum dilihat itu rasanya susah. Saya pernah bertanya kepada anak-anak di sekolah Alkitab saudara ketika satu saat saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di depan anak-anak sekolah Alkitab. Saya bertanya kepada mereka. Saya bilang dulu saya ketika sekolah Alkitab itu ya sponsornya itu Tuhan. Ya kalau kalian banyak diantara kalian yang disponsori oleh gereja masuk sekolah Alkitab. Nah saya bertanya kepada mereka menurut kalian itu lebih enak mana disponsori Tuhan atau disponsori sekolah Alkitab. Ya dan saya bilang kepada mereka tolong jawab jujur ya. Jangan sok rohani tetapi jawab jujur dengan pertimbangan kalian. Mereka terdiam sejenak dan mereka berkata jujur sih saudara ya lebih enak disponsor gereja bu daripada disponsor Tuhan. Kenapa? Karena kalau disponsori gereja itu kan gereja itu kelihatan. Bapak gembalanya itu ada. Transfuran tiap bulannya juga sudah pasti diteransur setiap tanggal sekian karena dia sekolah itu disponsori oleh gereja. Tetapi kalau disponsor oleh Tuhan tanggal transfurnanya tidak jelas kapan. Tuhannya tidak kelihatan. Ya tetapi itu jawaban yang sangat-sangat jujur, lebih enak ya. Lebih jelas kalau disponsori gereja daripada disponsori Tuhan. Nah inilah iman saudara. Seringkali banyak orang percaya mengaku percaya kepada Tuhan. Tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan iman. Ketika kita berdoa dan ketika kita ingin mengalami ya kuasa doa kita maka tidak ada pilihan. Kita harus meminta dalam iman. Ada unsur harapan, ada unsur bukti. Percaya bahwa itu sudah terjadi, kita sudah menerima. Dan sama sekali jangan bimbang. Nah mengapa kita seringkali tidak melihat jawaban doa kita, tidak merasakan kuasa doa kita. Ya karena ini saudara, banyak orang meminta tapi bimbang. Benar enggak ya, bisa enggak ya terjadi. Atau kita tidak menghidupi setiap firman Tuhan lalu kita meminta saudara. Makanya saya itu selalu berkata. Ya kepada jemaat, jangan titip doa kepada saya. Karena prosedur yang sesungguhnya dari doa itu adalah iman dari si pendoa itu sendiri. Saya diundang untuk peresmian ya, atau ucapan syukur rumah bu. Saya tanya dulu, kenapa saya diundang ke sini? Minta supaya ibu doakan dan berkati rumah ini. Saya berkata rumah ini diberkati atau tidak bukan karena doa saya. Rumah ini diberkati atau tidak itu tergantung kepada orang yang tinggal di rumah ini. Ya kalau saya mendoakan meminta berkat bagi rumah ini, tapi orang yang tinggal di rumah ini tidak layak menerima berkat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau pergi ke satu rumah, ucapkanlah salam berkat bagi rumah itu. Kalau orang-orang yang tinggal di rumah itu layak menerima salam berkatmu, maka mereka akan diberkati. Tapi kalau orang yang ada di rumah itu tidak layak menerima salam berkat itu, maka salam berkat itu akan kembali pada dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu bekerja dengan prosedur, saudara. Ya cara kerja Tuhan itu kita harus ngerti dulu supaya kita bisa mengalami. Saya berkata, saya kesini mau mendoakan bukan rumahnya yang saya doakan, tapi orangnya. Karena kalau orangnya dikuduskan, maka rumah ini dikudus. Kalau orangnya takut Tuhan diberkati Tuhan, maka rumah ini akan diberkati. Ya kita akan sama-sama berdoa supaya orang yang tinggal di rumah ini bertobat sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika engkau di dalam perkenanan Tuhan, maka engkau sendiri berdoa bagi rumahmu, maka rumahmu akan diberkati Tuhan. Usahamu akan diberkati Tuhan. Jadi inilah waktunya saya percaya kita harus mengajarkan cara-cara yang benar, prinsip-prinsip yang benar sesuai Alkitab, supaya jemaat itu tidak lagi hidup dengan cara-cara pikir yang lama, dengan cara-cara prinsip-prinsip kekristenan yang salah. Ayat ini berkata, kalau kita minta pada Tuhan, kita harus meminta dalam iman. Jangan sama sekali bimbang, karena orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bimbang itu orang yang tidak percaya pada firman. Ini bicara tentang dari keseluruhan hidup kita, sebelum kita berdoa, Tuhan itu melihat sikap hidup kita, Tuhan itu melihat karakter kita, Tuhan itu melihat bagaimana pengiringan dan percaya kita kepada dia. Jadi kalau saya mau bilang bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa doa, ya kitanya dulu ini loh, yang bertobat, sungguh-sungguh mengamini firman, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, jangan bimbang kepada Tuhan, jangan ragu akan janji Tuhan. Nah kalau kita sudah hidup menjadi orang yang beriman, bahkan apapun yang saudara imani dan perkatakan itu bisa terjadi. Saya sudah melihat banyak hal-hal luar biasa terjadi. Ya bukan karena saya berdoa satu hari sepuluh kali, bukan karena saya menghidupi firman, memperkatakan firman dan mempercayai firman itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang bimbang, orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang yang tidak percaya pada firman, dia seperti gelombang laut firman Tuhan bilang, diombang-ambingkan kian kemari. Jadi ayat ini tidak menekankan kepada cara saudara berdoa, tetapi kepada orang yang berdoa. Makanya Alkitab berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi bukan soal cara berdoa kita, berapa banyak kali kita berdoa, bukan hanya itu, tetapi lebih kepada saudara, jangan jadi orang yang terombang-ambing karena ketidakpercayaan saudara pada Tuhan. Saudara harus percaya sungguh pada Tuhan supaya saudara bisa melihat, ya janji Tuhan supaya saudara bisa melihat penggenapan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sebab orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, orang yang setengah-setengah percaya pada Tuhan, itu tidak akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dia tidak akan menerima apa lagi jawaban doa. Mengalami berkat-berkat, menerima sesuatu dari Tuhan itu saja tidak mungkin. Sebab orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu diibaratkan dengan orang yang mendua hati, tidak tenang. Nah bagaimana caranya kita bisa menerima kuasa doa kita kalau kita sendiri tidak percaya? Hari-hari ini mari kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita mantapkan hati kita kepada Tuhan. Contoh lain di dalam Alkitab, seorang yang sungguh-sungguh mengalami kuasa doa, yaitu siapa Daniel, saudara? Ketika pada waktu itu, para pejabat-pejabat di istana Babel, mereka bermufakat untuk menjatuhkan Daniel, karena mereka tidak menemukan sebuah kesalahan pun di dalam hal kerjanya dan satu-satunya yang ada dalam hal ibadahnya kepada alahnya. Lalu para petinggi yang iri dengan Daniel yang mendapat perhatian khusus dari Raja Darius, mereka bersepakat untuk membujuk Raja, mengeluarkan satu surat perintah bahwa dalam waktu 30 hari ke depan, tidak boleh ada satupun rakyat atau pejabat di negeri itu yang boleh berdoa atau menaikkan permohonan kepada Dewa, Allah, atau manusia siapapun kecuali kepada Raja Darius. Dan karena kesombongan Raja Darius, dia mengeluarkan sebuah maklumat atau perintah agar semua orang dalam waktu 30 hari ke depan tidak boleh berdoa kepada Tuhan atau kepada Dewa atau kepada siapapun kecuali memohon kepada Raja. Ketika undang-undang itu dibuat, kalau siapapun yang melanggar titah Raja itu maka mati, hukumannya akan dilempar ke dalam gua singa. Tetapi saudara, ketika didengar Daniel, itu ada di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat, apakah Daniel menjadi takut? Tidak. Apakah Daniel menjadi gentar? Tidak. Apa yang dilakukan Daniel? Alkitab berkata, dia pulang ke rumah, lalu di kamar atasnya itu dia berdoa, tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang yang mempercayai Tuhan itu, dia tidak akan terganggu oleh keadaan, dia tidak akan terlalu peduli, dan dia tidak akan terintimidasi oleh keadaan apapun. Ya dia tahu siapapun yang melanggar tita raja itu, kematian adalah hukumannya, dilempar dalam gua singa. Tapi yang luar biasa, ayat ini tidak berkata, waktu didengar Daniel surat perintah itu dibuat, maka takutlah Daniel, gelisahlah Daniel, maka ngerilah dia. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang diserbu, disergap dengan roh ketakutan. Banyak yang berkata, bu ini sudah mau anti kris ya bu, ini berarti sebentar lagi gini, lalu orang menjadi takut. Saya berkata, kalau Tuhan sudah mau datang, puji Tuhan. Lalu bagaimana kita bersikap, tetaplah hidup takut Tuhan, tetap lakukan seperti sebiasa yang engkau lakukan, tetap berdoa, tetap cari perkenanan Tuhan. Jangan takut saudara, tetapi tetap cari Tuhan. Bukankah kalau Tuhan mau datang, itu adalah berita kesukaan bagi kita, itu artinya kita berjumpa dengan Tuhan. Daniel tidak takut dengan keadaan itu, dia tidak gentar, dia tidak khawatir, dia tetap melakukan kehidupan doa seperti biasanya, tiga kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang tidak bimbang, orang yang mempercayai dan mengimani Allah dan firmannya, itu akan tetap tenang dalam setiap keadaan. Dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tidak ada satu keadaan pun dalam hidup ini yang bisa membuat kita gelisah atau khawatir. Saat kita sungguh-sungguh percaya dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Daniel tetap berdoa. Apakah Daniel lolos dari pencobaan itu tidak? Mereka berhasil melaporkan dia kepada Raja dan akhirnya dia dipanggil dan berhadapan dengan guasinya itu. Bahkan seringkali orang-orang yang berdoa percaya pada Tuhan, seringkali tidak diluputkan saudara dari masalah. Ya, seringkali kita berpikir, oh orang itu kalau sungguh-sungguh berdoa diluputkan dari segala masalah. Daniel menghadapi masalah. Masalahnya apa? Guasinya di depannya. Tapi itu tidak menggetarkan imannya. Kenapa? Karena dia bukan orang yang bimbang, yang diombang-ambingkan seperti gelombang laut tadi. Daniel adalah orang, jadi sekali lagi bukan cara saudara berdoa, bukan banyak kalinya saudara berdoa, tetapi sikap dan responmu terhadap Tuhan dan firmannya. Itu yang menentukan doamu dijawab atau tidak. Daniel orang yang takut Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Dia mempercayai Tuhan seratus, bahkan seribu persen. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan guasinya, dia tidak mundur di tengah jalan dan berkata, ya sudah lah. Saya mau menyembah dewa saja, tidak jadi menyembah Allah. Enggak. Kenapa? Karena Daniel menaruh percaya, bahkan kalau dia mati pun, dia sudah ada jaminan di dalam kekekalan, karena dia mengikuti Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang takut dengan virus corona. Saya mau berkata, bangkitkan imanmu, jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa Daniel begitu yakin, bahkan sampai di depan pintu guas singa pun, dia tidak menyangkal Tuhan. Karena dia bukan orang yang bimbang. Ya, mungkin di hati Daniel, aduh Tuhan gak tolong nih, depan gua singa nih. Waktu dia sudah dimasukin, mungkin dia berkata, ya dimasukin saya. Tetapi ternyata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Mujisa terjadi. Kenapa? Karena singa itu tidak mengapa-apain dia. Bahkan singa itu tidak mau makan Daniel. Tuhan bukan mengubah hati Raja Darius, untuk menolong Daniel. Tuhan bukan merubah hati para pejabat tinggi, untuk meluputkan Daniel. Tuhan menutup mulut singa. Tuhan punya banyak cara, untuk melakukan kuasa, dan mujisatnya dalam hidup kita. Karena itu jangan coba tolong Tuhan. Seringkali kita berharap, wah Raja Darius akan diubahkan hatinya nih, pasti dia gak jadi nih, mencemplungkan Daniel ke dalam kuasinya itu. Apa yang seringkali kita pikirkan, belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Yang Tuhan bungkam, bukan Raja Darius, yang Tuhan bungkam, bukan para petinggi. mulut singanya yang ditutup. Kalau udah mulut singanya yang ditutup, apa yang orang bisa lakukan lagi? Saudara ikut Tuhan itu, butuh iman percaya. Seringkali kita tidak pernah melihat mujisat, bahkan mengalami jawaban doa-doa kita. Kenapa? Karena kita suka membatasi kuasa Tuhan. Kita suka memakai kira-kira kita sendiri. Ingat cara Tuhan bukan cara kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena itu, ubahlah cara berpikir kita. Mari kita menyalahaskan diri dengan cara berpikir Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan agar kita bisa melihat kuasa doa terjadi dalam hidup kita adalah apa? Percaya pada Tuhan. Jangan bimbang percaya pada firmannya. Bahkan sampai pada kematian pun, aku akan melihat mujisat Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, Saudara. Terima kasih Bapak, buat setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus percaya dan tidak meragukan firman Tuhan. Bukan soal cara kami berdoa, tetapi bagaimana kami berespon terhadap Tuhan dan juga firman Tuhan. Tuhan melihat orangnya. Karena itu kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Sekarang kemenangan darimu Tetaplah percaya saudara Jangan pernah ragukan Tuhan Sebab dia yang sudah berjanji Bahkan jaminan hidup sampai pada kekekalan dia berikan Tidak ada yang perlu kami ragukan Tuhan Tentang engkau dan firman Bagian kami hari-hari ini bersepakat dengan Tuhan Agar kami mengalami setiap kuasa doa-doa kami Kami mau berhenti mengatur Tuhan dengan cara berpikir kami Karena kami percaya Tuhan punya cara Bukan cara kami Jalanmu bukan jalan kami Terima kasih Bapak berkati seluruh umatmu Biarlah mereka terus percaya Hidup menurut janji-janji Tuhan Bukan keadaan kami Tapi karena janjimu kami hidup Terima kasih Bapak Datanglah kerajaanmu jadilah gendakmu atas hidup kami Di bumi seperti di sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur buat malam ini Haleluya Amin Amin Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara mengujimu Kau se